Polres Blitung Timur akan merazia kendaraan yang menggunakan kenalpotbrong terutama saat bulan Ramadan. Kapolres Beltim AKBP Arief Kurniatan mengatakan, banyak anak muda yang memasang kenalpotbrong sehingga mengganggu ketertiban dan merasakan masyarakat. Apalagi jika kendaraannya melintas di tempat ibadah, dikhawatirkan mengganggu masyarakat. Kapolres Beltim AKBP Arief mengajak warga untuk saling menghormati tidak hanya selama bulan suci Ramadan. Kenalpotbrong sebenarnya itu kan sudah mengganggu ketertiban. Itu sebenarnya bukan hanya ketika mau bulan puasa saja, tetapi sudah mulai, sudah dari kemarin kemarin, sudah dilaksanakan penertiban. Mungkin untuk area Kelapa Kampit sudah diagendakan dan dilaksanakan oleh lalu lintas. Kita juga menentu harapannya kepada masyarakat juga hal ini lebih menjadi perhatian, karena bagaimanapun juga kenalpotbrong itu mengganggu ketertiban dan tentunya hal ini dapat mengganggu ibadah ketika bulan puasa Ramadan nanti. Masyarakat diharapkan saling bersinergi agar ibadah selama Ramadan berjalan dengan husu dan lancar. Ada Agus melaporkan dari Belitung Timur